Kalau kemarin tipe VA dan VL-nya dari All New Livina udah, sekarang tipe EL-nya. Tipe EL ini adalah tipe yang ada manual dan matic-nya. Tuh. Nah, ini dia nih tipe EL. Dan ini lampu, dan untuk lampunya ya, lampu depan, lampu yang atas ini, bagian atas, dia untuk Livina ada lampu senjanya di atas ini. Kalau beda sama expander yang lampu senja doang. Kalau di Livina ada DRL-nya, di DRL bagian sini. Kalau kita nyalain mesin, dia lampu ini nyala. Kalau kita nyalain lampu kecil, lampu yang sini mati. Dan lampu utama di sini, dia bentuknya lebih mengkurva ya. Kalau kata youtuber kebanyakan gitu ya. Dan di bawah ada lampu sen, di bawah ini ada fog lamp. Dia fog lamp-nya kotak. Kalau tipe EL udah dapet ya, kalau tipe E belum. Fog lampnya bentuknya kotak ya. Dan underguard-nya ini warna hitam. Kalau yang tipe VL itu kan silver ya. Dan ini grill-nya ya. Khas Nissan. Namanya ini V-Motion Grill. Kalau di Mitsubishi namanya Dynamic Shield. Dan kita buka mesinnya nih. Di Vina mesinnya sekarang cuma satu pilihan ya. 1.500 cc. Dia kodenya 4A91. Mesin yang dibuat oleh Mitsubishi Motors. Tenaganya 104 PS. Torsinya 141 Nm. Untuk transmisi dia 4 speed otomatik dan 5 speed manual. Ke roda depannya. Ini udah ABS. Untuk keuangan mesinnya udah dicat ya. Kap mesin udah dicat dan sudah ada peredamnya. Ini tuh kodenya dari sini ya. Tuh. Kode rangkanya itu ya. Dan ini apa sih namanya? Ini list kap mesinnya ini ngingetin sama Livina generasi sebelumnya. Yang kode, terutama kode L10 ya. Yang dua garis ini di depan. Beda kalau Xpander kan dia flat aja ya. Kalau yang kap mesin Xpander. Dan panjang mobil ini lebih panjang dari Xpander ya. Dia panjangnya tuh 4,510 meter ya. Kalau Xpander 4,475 meter ya panjang mobilnya. Untuk velg karena ini EL dia sebasis sama GLX. Dia velgnya alloy 15 inci. Dengan ban ukuran 185-65 R15. Dia menggunakan ban Dunlop Enasave. Udah gak pake ban Dunlop SP Sport 300 lagi ya. Sama yang kayak di generasi sebelumnya. Udah berubah ban-nya. Sekarang ini pake Enasave. Untuk yang tipe E. Yang di bawah ini dia pake velg kaleng telanjang. Gak pake dope. Agak annoying sih velgnya. Kalau untuk yang tipe E. Itu langka banget unitnya. Untuk rem depan cakram. Belakangnya teromol ya. Dan list bodinya Livina tuh beda banget sama Xpander. Kalau list bodinya Xpander itu kan dari sini. Dari belakang. Sini. Ini. Dia langsung ke turun. Kayak cuakan bodinya di Honda Jazz GK5 ya. Kalau di cuakan list pintu bodinya Livina tuh kan lurus. Udah sampe disini terus ada list panah ke kanan gini. Tuh. Kalau di list bodinya Livina tuh. Dan desain finder-nya juga beda nih sama Xpander. Kalau Xpander ini ya gak ada list seginian. Kalau di Livina ada. Gitu. Dia ini. Spionnya ada sendnya di spion. Dan ada. Tangkainya ini desainnya beda. Kalau diperhatikan lebih detail. Ini beda loh sama Xpander. Beda banget loh sama Xpander nih. Ini masih suarna bodi ya. Kalau yang chrome tuh cuma tipe VL. Dan list pintunya ini dia. Warna hitam polos ya. Gak chrome kayak di tipe VL. Itu. Banyak yang bilang list chrome-nya persis banget sama di. Mitsubishi Xpander. Dan itu ya. Gak ada list side script-nya lah yang side script. Contohnya kayak di tipe VE yang itu. Tuh. Bentar. Zoom in tuh. Dia ada list warna hitam ya. Untuk yang tipe VE. Kalau tipe EL ini. Dia polos. Polos banget. Dan. Dia sudah dibilang kot pilar ya. Semua tipe Livina udah dapet. Sama termasuk mobil yang jadi basisnya. Itu Xpander. Handle. Surna bodi. Belum ada AC Smarty ya. Smarty itu cuma tipe VL. Plus sama serasa penggin. Dan. Ini apa. Di urut rimnya dia warna full black ya. Dan ini listnya full plastik semua. Gitu ya. Dan sini ada. Kohiba brown. Sini ada auto. Upper window atau posisi driver. Window lock. Central locking. Dari tombol ya switch-nya. Dan tuasnya warna hitam. Ini karbon ya. Kayak di Xpander tipe sport. Dan ini ada speaker, cup holder, door pocket. Itu ya door trimnya. Pengaturan joknya. Ini kayak Livina generasi sebelumnya loh ini. Dia ada. Karena ini juga sebasis Some Xpander GLS. Dia ada pengaturan joknya standar banget. Reclining dan sliding. Dan ini untuk membuka. Tanki bensin. Untuk buka cup mesin. Dan. Sini ada tepat mimpanan. Ini kelewat di tipe VL ya. Untungnya di tipe V-nya masih ada. Dan sini. Mesti baca ya. Ini. Ini dua dummy. Kalau di tipe V-A itu kan stability control ya. Sama V-L. Dan electric mirror. Ini lagi beli lagi. Kalau L dia nggak ada electric track. Untuk kuncinya masih sama ya. Dia pake kunci. Kunci colok biasa ya. Kunci konvensional. Untuk model kuncinya. Sama yang digunakan di. Pajero Sport exit. Sama di Xpander exit ke bawah. Ini nggak ada tombol info. Karena MAD-nya masih pake yang tipe monochrome. Tuh. Ini QC-nya. Ini nggak ada Twitter ya. Ada tipe. EL. Ini transmisi otomatik ya. Dua pedal. Jadi untuk harganya beda 10 juta sama manualnya. Untuk harga lengkapnya bisa dicek di deskripsi aja. Sekarang kita masuk ke dalam. Livander. Tipe EL. Livander tuh Livina rasa Xpander. Ini lihat speedometer-nya nih. Speedometer-nya itu. Ya sama sih ke Xpander tipe GLS. Nggak ada pinggiran silvernya. Kalau di Tipe X-nya nggak ada tuh. Kalau. Ya kalau yang X-nya itu kan tipe VA ya. Model X-nya kayak model GLS-nya nih. Kiri tetako. Di tengah. Ini MAD ya. MAD-nya dari sini ya. Ini masih ada ODO. Trip A, Trip B. Ini apa? Setting brightness. Ini interval service. Untuk selengkapnya dia harus di jalurnya ke kontakon ya. Dan sini ada speedometer di sampai 200. Top speednya sampai 200. Ini modelnya karbon ya. Ngingetin 3 ton banget. Dan Tipe X-nya. Dan framing speedometer ini banyak yang bilang kayak ini ya. Honda CR-V Turbo. Framing speedonya. Dan kita bahas setirnya. Setirnya ini bentuk tiga palang ini. Suara klakson. Dan airbag-nya cuma dua. Kalau ini semua tipe Livina dua airbag. Satu sama sisi sini. Dia belum dijahit kulit. Dan dia belum ada audio steering switch. Itu baru tipe VA. Ini gak ada cruise control. Cruise control cuma di expander ya. Tipe ultimate. Dia bahannya uriten ya. Belum dijahit kulit. Itu baru tipe VL aja. Yang dapet. Dan pengaturan lengkap ya. Tilt. Dan. Telescopic. Wiper sudah intermittent. Wiper belakang pun sudah intermittent. Tuas lampu utama. Terintegrasi fog lamp. Ingatkan sama ini ya. Tombolannya. Pajero Sport gitu ya. Komen pasan sama Pajero. Untuk head unit. Ini bahkan sampai expander tipe sport ya. Double DIN. Biasa ini keluaran Alpine. Ini kalau mau tau mereknya. Sudah pas ini merek Alpine. Dia white. Dia ada radio CD. MP3 USB Aux. Karena gue udah pernah naik expander ya. Tipe sport. Karena radio tape-nya juga model gini. Persis. Itu ya. Disini ada KCAC-nya. Dan ada. Hazard. AC ini. Ini kayak expander lokal ya. Ini ada speed fan. Suhunya. Suhunya arah semburan. Lengkap sekak kaca depan untuk fun defogger. Dan hilangnya red defogger. Itu baru. Itu hilang di Livina generasi sebelumnya. Yang edisi. Festive yang terakhir ya. Sebelum munculnya generasi ini. Dan ini OpenCoster sekarang sudah model tombol. Dan ada chip timpanan buat naruh HP. Setelah dan sini ada USB. Ini tipe L rapi ya. USB-nya disini. Ini ngingetin persis expander tipe sport. Ke bawah. Dan sini. Power outlet. Dan ini tetap limpanan. Dan transmisinya. Transmisi dia sekarang. Balik lagi ke gear ati 4 speed. Kalau transmisi yang ini kayak expander ya. Sama kayak expander. Gear ati 4 speed-nya persis. Ini ada ban kulit. Untuk shifternya lubang sini ya. Dan finishing-nya juga black glossy yang tengah sini. Dan parking brake sudah model yang mechanical. Ini modelnya keren loh ini. Kayak mobil drift. Kalau kata Vardity. Dan global k-folder. Dan console box-nya modelnya black. Layaknya tipe VA ya. Bisa dilepas juga sih ini. Dan ini nggak ada power outlet. Karena ini sebasis sama tipe expander GLS. Kita tutup lagi. Joknya ini. Ini ya. Fabric-nya. Warnanya coklat. Warna. Kohiba brown. Kayak warna jok kulitnya di. Tuh. Kayak di jok kulitnya di Santera. Dan ini address. Agistable. Dan seatbelt model fix ya. Nggak kelihatan. Fix ya. Dan hand grip. Sudah model. Retractable ya. Dan. Sanfizer sisi penumpang depan. Ada vanity mirror. Sanfizer sisi driver polos. Yang vanity mirror penumpang depan. Dan ada coakannya ini kayak. Ini yang disiapin buat di expander versi Thailand. Iya. Yang spek Thailand ya. Dan ini ada band. Ini fact teaching juga. Masuk di dashboard. Dan ini ada carbon fiber. Dan ini airbag si penumpang depan. Ada laci penumpang depan. Yang pas kelego sperator. Dan glove box. Belum self-opening. Ini layout di door trim ya. Sekarang pindah ke belakang. Iya. Kalau ngerasa naik. All new living. Ini berasa banget ya. Expander-nya. Masih ada rasa expander banget. Dan door trimnya ini. Full black. Tapi ada aksen coy bab brown-nya. Panah coklat-coklat gini. Iya. Warnanya sama kayak ini ya. Kayak tera. Coklat gini. Dan sini. Ender-nya hitam polos. Dan sini. Speaker. Cup holder. Door pocket. Sekarang kita masuk ke. Baris kedua dari. Livander tipe L. All new living. Nah ya. Kalau paling tepat. Nah. Sekarang kita masuk ke dalam. Dari all new living. Tipe L. Masih lega ya. Masih. Karena gue udah sering naik expander. Punya kawan kami. Iya. Punya temen gue itu ya. Ada expander. Karena juga sering lihat expander juga di jalan. Ini ada seatback pocket. Ini ada tiga biji ya. Seatback pocketnya ternyata. Sama banget. Ini kayak di expander. Dan ini halus ya. Joknya. Fabriknya. Kayak bulu-bulu-bulu-bulu gitu. Dan. Ini tunneling buat penampot ya. Dan ini. Konsolenya nih. Nggak ada kisias lagi. Dia asalnya udah pindah ke platform. Nanti. Nanti tuh jokinnya. Dan sini. Headrest mendua. Dan sini armrestnya. Dia modelnya. Ini yang ditarik gini ya. Modelnya. Ini agak susah nariknya nih. Dan ada seatbelt. Untuk penumpang tengah. Baris kedua. Ini lampu baca ya. Dan situ ada head seatbelt. Nonton-tonjolan. Hand grip. Model retract. Dan sini. AC double blower ya. Sama. Livina udah punya double blower. Akhirnya. Jadi. Sudah lebih nyaman. Dibandingkan sama generasi pendahulunya. Kalau yang generasi sebelumnya kan. Dia disemburin dari depan. Itu kuncuk banget itu. Suka bikin masuk angin. Kalau ini kan udah lebih mending. Tapi ini. Untuk double blower ini. Mulai tipe. EL ya. Kalau tipe. E. Yang di bawahnya tuh. Nggak dapet double blower. Jadi kayak. Expander. GLX. Batch awal lah. Dan juga. Livina udah gak punya. Monitor belakang. Itu yang jadi keunggulan. Yang di generasi. Terdahulu. Untuknya sekarang udah disunat. Dan ini lewat dari dashboardnya nih. Persis sama. Tipe VA. Cuman itu. Add unit sama list carbonnya. List dashboardnya ngingetin gue sama expander. Tipe sport. Yuk kita. Ke baris tiga yuk. Untuk ke baris tiga. Ditarik sini ya. Montas tumble. Dan juga dia punya isofix. Sama top tether. Ya. Ini udah sliding pastinya. Yuk kita masuk. Ke baris ketiga dari. All new Livina. Berbasis expander. Yuk. Yuk. Nah. Di baris ketiga dari. Livina sama ya. Yang XM juga kayak expander nih. Ini yang paling tegak ya. Ini juga ini paling mundur. Masih mentok tapi aman lah. Masih aman. Masih so far. Si oke. Palah juga masih lega. Dan ini bisa di. Step ya. Sini. Tuasnya dari sini ya. Agak susah. Tuh ya. Tuasnya bisa dimundurin. Jadi lebih nyaman. Dan headless bisa dinaikin. Nah. Jadi lebih aman. Buat lebih nyaman di. Penumpang baris tiga. Kalau kita masih perjalanan jauh. Ya. Tugugugaya. Dan sini juga bisa ya. Dinaikin juga. Di stepping ini. Tuh. Sama. Dan sini ada seat belt. Dan sini ada tempat minipanan. Cutholder. Dan sini laci. Hand grip. Modul retract. Tuh ya. Dan hebatnya juga Livina punya portlet baris tiga. Ini kalau yang EL. Sama E. Itu cuma di depan. Sama di belakang. Kalau di tipe VE. VL. Itu depan tengah belakang. Complete. Kalau yang tipe VE. VL. Itu udah complete. Kalau tipe EL. Dia cuma di depan belakang. Portletnya. Karena untuk EL ini sebasis. Expander GLS. Ini belakang terumul ya. Depan itu pasti cakram. Stop lamp layaknya ekstrel ya. Yang katanya ekstrel T32 Fast Lift. Ya yang terlagi mau muncul di Gias ya. Masuk sini. Terlagi mau muncul di Gias. Denger-denger ya. Itu pasti. Ini lampu Senn mundur LED. Lampu remnya bohlam. Terhalang sama desain stop lampnya bentuk V gitu ya. Yang khasnya Nissan. Tipe EL layaknya VE ya. Nggak ada emblem tipenya. Kalau VL kan ada. Dan itu ada reflektor. Dan situ desain underguard-nya. Bampernya kebelah dua ya. Kayak layaknya Nissan 370Z. Kalau kita pasang vokalan belakang. Itu bisa lihat di IG-nya B Channel tuh. Sini ada emblem Livina-nya. Dan sini ada rear wiper. Nggak ada divogger. Spoiler. I must open ya. Di sini di standuknya seperti spoiler desainnya. Antenna model short pull. Beberapa ada yang ngasih shark finnya tuh. Beberapa. Ini kaca filmnya dari SolarGuard ya. SolarGuard Premium. Untuk bagasi dia punya handle sendiri ya. Dan untuk tipe EL dia nggak punya sensor perkir ya. Untuk yang tipe EL. Dan ini bagasinya nih. Ini paling luas. Lumayan luas ya bagasinya. Ini sama kayak expander bagasinya. Untuk lipatnya dari sini. 50. Terus ini kita turunin headrest-nya. Ini 50. 50-50 dia sampai rata lantai ya. Dan ada pemain di sini. Dan ada spare tire. Dan ini toolkit-nya. Ini bagasinya. Desain belakang seluruhan dari all new Livina tipe EL. Kalau dari frontal belakang sih kayak VE ya. Cuman nggak ada sensor perkir bedanya. Dan ini untuk bensinnya. Ban bakar tanpa timbal. Tapi kalau orang. Ini kalau untuk mobil ini ya. Untuk Livina dan expander dia pastikan minimal itu percalet. Karena nggak boleh minum premium. Karena kalau premium pasti ngelitik ya. Kasus ngelitik tuh belajar dari Livina generasi pertama dulu ya. Dan ini layout dashboard dari sisi penumpang depannya. Dan ada laci penyimpan sepatu di sini. Ini nggak susah bukanya. Nggak agak susah ya bukanya. Itu bisa lihat di video gue yang expander tipe sport. Yang Improfender 2018. Ini ya dashboardnya. Warnanya Cohiba Brown sama Cok Black. Sekian dulu review dari Livina tipe EL kali ini. Mau nyesal kata-kata dalam penyampaian review. Silahkan untuk klik like. Comment, subscribe, dan share. Ini unit ada di Nissan Datsun. Karaden Intan ya. Untuk kontak marketing bisa di cek di description aja. Terima kasih telah nonton. Sampai jumpa di review selanjutnya. Terima kasih telah menonton.